Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Rafa TV saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami yang menyajikan informasi yang sangat menarik tentunya dikemas secara hangat dan santai yakni bisa bincang santai Pemirsa Setia Rafa TV bertemu kembali dengan aku Rima Medista Elmi yang tentunya akan memandu kita semua untuk berbincang tentang upaya meningkatkan minat baca dan juga manfaatnya tentunya kali ini aku ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yakni Duta Baca Winrading Fata Palembang dan saat ini telah hadir bersama kita Kak Farhan dan juga Kak Syaila langsung saja kita sapa Selamat pagi Kak Farhan dan juga Kak Syaila Selamat pagi Kak Rima Baik gimana nih Kak kabarnya mungkin dari Kak Farhan dulu Alhamdulillah baik hari ini Kak Syaila sendiri gimana Kak? Sangat Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin sebelum kita berbicara jauh nih Kak ke tema kita hari ini ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu nih untuk Kak Farhan dan juga Kak Syaila mungkin bisa dari Kak Farhan sendiri untuk menceritakan lebih dulu tentang profil diri Kak Farhan silahkan Kak Baik sebelumnya terima kasih kepada Kak Rima salam kenal juga kepada Kak Rima dan juga salam kenal kepada pemirsa Rafa TV yang ada di rumah perkenalkan saya Muhammad Farhan Dhafisaputra biasa dipanggil Farhan saya disini sebagai Duta Baca Winraden Fatah Palembang tahun 2023 sekaligus mahasiswa Winraden Fatah Palembang semester 2 pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam sebenarnya kalau kegiatan sih gak terlalu banyak-banyak banget ada beberapa organisasi di kampus yang aktif dan juga ikut organisasi eksternal di luar kampus itu di deket rumah tuh ada remaja masjid dan juga karang taruna jadi aktif di berbagai kegiatan sosial seperti itu Baik, terima kasih Kak Farhan mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Syaila nih untuk menceritakan aktivitas dan kegiatan dari Kak Syaila sendiri boleh Kak? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syaila Anastafendi dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi program studi komunikasi penyiaran Islam untuk aktivitas sendiri saya masih aktif bersama seperti Farhan di beberapa organisasi ekstrakampus dan intrakampus salah satunya seperti BG UIN Raden Pata kemudian juga Duta Baca periode 2023 dan semuanya masih proses program berjalan mungkin itu saja Kak Baik, terima kasih Kak Farhan dan juga Kak Syaila jadi dari apa yang telah diceritakan ini sangat menarik nih Kak untuk kita bahas lebih jauh dan pernah juga saat-saat ini terbaru kita dengar bahwa Kak Syaila ataupun Kak Farhan sedang aktif dan menjuarai beberapa perlombaan artinya Kakak berdua ini sangat aktif mengukir prestasi nah tentunya ada motivasi tersendiri nih Kak pastinya mungkin boleh nih dari Kak Syaila lebih dulu menceritakan motivasi Kakak untuk bisa ada di titik yang sekarang ini Kak baik, sebenarnya motivasi itu terbentuk karena saya pengen mengambil momen gimana setiap kegiatan saya bagaimana saya memanfaatkan waktu karena kuliah ini kan tidak lama ya sebenarnya jadi bagaimana caranya saya bisa mengambil banyak kesempatan di lomba-lomba yang ada dan sebenarnya itu menguji mental jadi ketika saya sering mengikuti lomba mental yang saya bentuk itu menang kalah itu sudah biasa jadi apapun perbentuk perlombaannya menang kalah itu sudah biasa karena kita sudah terbiasa mengikuti lomba itu mental pertama kali yang saya ambil setelah banyak mengikir prestasi akhirnya ketika saya lomba itu saya memang niatkan untuk melatih mental dan juga pengalaman tidak ada dulu kalau menang itu harus sekarang mental yang saya dapat pengalaman sama juga sesuatu hal yang bisa saya bentuk dari diri saya itu apa jadi itu motivasi saya kenapa saya aktif di beberapa lomba begitu Kak terima kasih Kak Shayla jadi disini bisa kita lihat motivasi dari Kak Shayla ini sendiri adalah bagaimana perlombaan tersebut membentuk mental dan juga memberikan pengalaman terbaik buat Kak Shayla benar Kak nah sekarang dilanjutkan ya sama Kak Paran sendiri pasti juga memiliki motivasi tersendiri nih Kak mungkin boleh di sharing ke kita semua pemirsa Setia Rafa TV benar sih pemirsa Rafa TV yang dikatakan Kak Shayla tadi kalau kita tuh ikut lomba yang diambil itu pengalamannya dulu experience-nya dulu untuk kalah menang itu sudah biasa kalau kita sudah berani tampil di depan umum kita berani mengekspresikan diri kita kepada orang lain itu tuh udah nilai poin plus buat kita kalau motivasi dari Paran sendiri itu sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget ya Kak karena beberapa hal yang Paran lakukan kayak lomba puisi lomba seni tari dan hal-hal lomba-lomba dalam bidang entertain lain itu Paran biasa ambil dari kayak kisah nyata atau pengalaman Paran contohnya kayak kemarin itu ada puisi nasional ya puisi nasional di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu Paran angkat waktu Paran ada penelitian tugas kuliah jadi Paran lihat banyak banget anak-anak yang pengen sekolah tapi nggak bisa memanfaatkan itu sedangkan anak-anak yang bisa sekolah tapi malah mereka tidak menggunakan hak itu dengan baik nah Paran angkatlah disitu jadi kisah sebuah puisi jadi motivasi Paran juga bukan hanya untuk diri Paran sendiri tapi juga untuk orang lain karena tentu orang yang sukses itu menurut Paran bukan dinilai dari seberapa besar materi yang dia punya tapi dari bagaimana cara dia bersama dengan orang lain memberikan kebermanfaatan untuk orang lain di sekitar dia baik, insya Allah pemirsa Satya Rafa TV dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Farhan ataupun Kak Shayla tadi tentunya juga selain dari motivasi bagi mereka sendiri dapat juga menumbuhkan motivasi nih untuk diri kita sendiri untuk bisa berkontribusi bagi negara kita tentunya karena apa yang tadi telah diceritakan dampaknya bukan hanya untuk pribadi kita ya Kak tapi juga pada generasi bangsa Indonesia berikutnya nah selain dari motivasi nih Kak tentunya pasti ada lika-liku nih selama menjalankan proses untuk berada di titik yang sekarang mungkin bisa nih di-sharing ke kita dulu tentang proses ataupun lika-liku naik turunnya yang dihadapi oleh Kak Paran ataupun Kak Shayla mungkin dari Kak Paran lebih dulu boleh Kak? kalau proses lika-liku dari beberapa lomba nih misalkan ya dulu tuh orang tua tuh paling gak suka banget kalau Farhan jadi presenter sedangkan memang cita-cita Farhan dari dulu tuh kecil tuh memang pengen jadi presenter kayak enak banget kerjanya gitu menyampaikan informasi kepada orang lain tapi orang tua gak setuju orang tua ada memang bener-bener cita-cita yang memang disuruh dia kamu harus jadi itu gak boleh jadi ini gitu dan akhirnya Farhan ikuti beberapa lomba presenter waktu itu di SMA 18 dan juga setelah masuk ke kampus Winraden Fata ada lomba presenter di fakultas BISIP Alhamdulillah bisa menang juga di dua lomba itu lika-likunya sih sebenarnya dari tingkat kepercayaan diri Farhan dulu tuh gak punya kepercayaan diri yang tinggi banget orangnya tuh suka minder segala macem kayak kan kenapa orang itu bisa ya gitu kadang berpikir seperti itu jadi kadang Farhan tuh merasa kayak gak percaya diri gak bisa mengeksplorasi diri tapi setelah Farhan mencoba berbagai macam hal Farhan tuh jadi tahu kalau misalkan hal itu tuh harus kita coba dulu baru kita tahu gitu terus lika-liku dari orang-orang banyak itu kayak selalu meremehkan kita kak terkadang kadang-kadang kita kan kalau lomba tuh kan gak selalu menang ya gak selalu ikut lomba langsung menang gitu kan kadang masih aja orang tua tuh bilang ini bahkan orang tuaku sendiri kak bahkan bilang udahlah ngapain ikut-ikutnya kayak gitu gak bakal menang juga kayak kadang ada di suatu posisi dimana ah udahlah gak usah lagi lah ikut-ikut lomba kayak gini kayak percuma juga tapi semenjak ketemu sama teman-teman di kuliah semenjak ketemu sama teman-teman di SMA juga mereka yang kasih dorongan ke Farhan kayak kamu kalau misalkan udah dijatuhin orang ya kalau kamu diem makin dijatuhin orang kalau kamu berdiri ya orang bakal bangga sama kamu tapi kalau kamu berdiri aja gak ngapa-ngapain gak jadi apa-apa juga nah dari situ Farhan berusaha untuk berdiri untuk bangkit dalam setiap liku-liku yang ada dalam setiap perlombaan dalam setiap hal yang Farhan lakukan itu Farhan jadikan pelajaran untuk diri Farhan sendiri baik dari apa yang telah dipaparkan ke Farhan tadi nih tentunya memang tidak setiap hal itu ya pemirsa bisa kita capai secara instan jadi ada alasan tersendiri untuk kita bisa menjaga semangat kita karena selain dari menemukan motivasi dan juga alasan tentunya kita bisa harus memaksimalkan dan konsisten terhadap apa yang telah kita tentukan tadi nah dari apa yang telah dipaparkan ke Farhan tadi tentunya juga untuk Kak Sayla sendiri pasti memiliki ceritanya tersendiri nih Kak boleh nih Kak diceritain ke kita semua baik terima kasih kesempatannya jadi liku-liku yang saya alami selama proses mengikuti lomba-lomba itu yang pertama izin orang tua Kak karena organisasi-organisasi yang saya ikutin itu semuanya totalitas dan pasti pulang malam dan izin orang tua itu sangat perlu ya perlu dan juga perlu ridownya juga kemudian yang kedua itu kepercayaan diri juga Kak sama seperti Kak Farhan kepercayaan diri yang kita bentuk untuk orang lain itu sangat susah untuk mendorong kepercayaan diri dari diri sendiri harus ada lingkungan yang mendukung kemudian yang ketiga motivasi Sayla terbesar kenapa liku-liku ini tidak menjadi penghalang untuk Sayla sendiri bisa mengikuti lomba-lomba yang kadang tidak menang itu yang pertama relasi Kak jadi ketika kita mengikuti lomba ketika kita tidak menang relasinya itu luas dan di dalam grup itu biasanya ada lagi yang mengasihkan informasi tentang lomba-lomba yang baru jadi walaupun kita tidak menang di salah satu lomba kita bisa mendapatkan informasi lomba yang lain melalui relasi yang kita ikuti lomba tadi Kak jadi sebenarnya ketika kita kita merasa kita menutup jalan gara-gara kita tidak menang lomba sebenarnya seribu jalan itu terbuka dari relasi yang kita dapat jadi makanya liku-liku yang saya dapat itu tidak menjadi penghalang bagaimana caranya kita harus terus maju dan juga membanggakan kampus tentunya serta membanggakan identitas diri kita sendiri untuk diinspirasi ke orang lain seperti itu baik, benar sekali jadi Pemirsa Sotia Rafa TV dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Farhan dan juga Kak Shayla benar-benar memiliki makna nih untuk mereka sendiri dan juga untuk kita selaku yang mendengarkan karena ini semua dapat memotivasi diri kita untuk juga turut serta mengikut jejak dari Kak Farhan dan juga Kak Shayla nah sekarang masuk nih ke tema kita hari ini yakni tentang meningkatkan kemauan ataupun minat untuk membaca serta mengetahui manfaat apa saja yang kita dapatkan dengan membaca nah mungkin boleh nih Kak lebih dulu mengenai fakta nih dari kenyataan yang sering kita alami bahwasannya kerap kali minat untuk membaca ini rendah Kak jadi menurut Kak Farhan ataupun Kak Shayla nantinya kira-kira seperti apa cara kita untuk meningkatkan minat baca kita dan jangan sampai kita tuh merasa bosan saat membaca mungkin bisa dari Kak Farhan lebih dulu Kak baik sebelumnya tuh kalau misalkan ditanya bosan atau enggak jujur saya sendiri tuh kadang bosan Kak bahkan saya sendiri pun kadang merasa bosan tapi untuk menyikapi bosan tersebut kita tuh harus bisa mencari waktu yang pas untuk kita membaca jadi kalau mau membaca tuh jangan dipaksa biarkan dulu diri kita tuh relax kapan maunya gitu kapan maunya yang biasanya kalau Farhan tuh malam biasanya malam abis maghrib udah sulat maghrib udah makan baru tuh baca-baca buku walaupun bukan buku fisik tapi buku dari online tapi itu juga bisa menambah wawasan kita nah selain juga dengan mencari waktu yang tepat juga kita tuh harus mencari konten-konten motivasi Kak menurut Farhan jadi Farhan tuh kadang di TikTok tuh banyak banget konten motivasi yang lewat tentang pentingnya membaca buku jadi sebagai generasi milenial kita tuh harus sadar dulu pertama kali harus sadar dan tau kalau buku tuh penting itu dulu kalau kamu udah tau kalau buku tuh penting ya berarti kamu gak bakal ngebiarin kalau gak baca buku gitu walaupun memang kita tuh dalam keseharian jarang baca buku tapi minimal kalau dalam satu hari tuh ada satu kayak buku yang kita baca untuk menambah wawasan kita nah setelah kita tau kalau buku itu penting barulah kita meminaj waktu kita dengan baik untuk gimana caranya kita mengatur waktu kapan harus baca buku kapan harus mengerjakan pekerjaan lain nah kalau misalkan kita udah meminaj waktu itu dengan baik otomatis rasa suka kita untuk membaca buku tuh ada gitu kan jadi kayak misalkan oh ini apa namanya jam 8 malam ini aku harus baca buku jadi rasa disiplin diri kita tuh udah terbentuk tapi kalau misalkan rasa disiplin dirinya juga gak ada ya gak bisa juga untuk meminimalisir itu untuk membaca buku gitu terus membaca buku itu kan gak terlalu harus buku yang ilmuwan terus kita baca kan kak untuk sekalian kalian menghibur diri boleh lah kita baca buku fiksi contohnya banyak tuh kayak ada aplikasi webpad webtoon dan segala macam itu kan menyediakan secara gratis gitu platform buku yang dapat kita baca jadi bukan hanya buku-buku fisik saja tapi buku online juga dapat kita jadikan referensi untuk membaca mungkin itu kak baik terima kasih kak Farhan jadi memang ada beberapa poin yang bisa kita ambil nih untuk bisa meningkatkan minat baca kita tentunya pemirsa Satirafa TV mungkin tidak cukup hanya dari kak Farhani kita lanjutkan dengan pendapat dari kak Shayla kira-kira seperti apa nih kak caranya untuk bisa meningkatkan minat baca kita baik terima kasih banyak atas kesempatannya kalau dari saya pribadi kalau dari saya pribadi yang perlu kita lakuin kalau misalnya kita bosan untuk membaca yang pertama itu kita bisa diskusi diskusi dengan diskusi tadi kalau misalkan dari hasil diskusi tadi kurang nih kurang ngerti poinnya pasti mereka akan dipaksa untuk membaca kak apa sih yang didiskusiin tadi mencari lah referensinya kemudian apa sih dari hasil diskusi tadi kayaknya semua orang nggak ada yang tahu kita yang cari tahu jadi dari diskusi itu kita bisa meng-upkan lagi kayak itu minat membaca di dalam diri kita terus disini juga kalau untuk pribadi itu kak tapi kalau untuk program Duta Baca di program Duta Baca ada yang namanya discussion room nah kenapa kita buat discussion room itu nantinya program berjalan juga akan kita taruh di discussion itu buku-buku yang sedang apa nih yang sedang viral kita taruh bukunya untuk mereka lihat pertama kali masuk ke ruangan diskusi itu melihat buku oh ini lagi viral otomatis mereka akan diskusi tentang buku yang ada di ruangannya tersebut baru mereka bercerita akhirnya dari diskusi tadi belum belum mendapatkan di poinnya mereka akan baca apa sih dari diskusi tadi mereka akan baca referensi mungkin itu sih kak untuk mengatur bagaimana caranya kita meminimalisir mengatasi bosan ketika membaca kemudian yang kedua itu adalah paksa untuk lomba nah dengan lomba biasanya kita dipaksa untuk mencari referensi dan salah satunya referensi itu dari membaca jadi ketika lomba itu pasti mahasiswa ataupun anak muda yang lain dipaksa untuk membaca dan akhirnya mereka membaca karena ada kebutuhan untuk lomba tadi mungkin itu sih kak yang membuat saya memaksakan diri bahwasannya saya bisa untuk membaca lebih dari waktu yang saya punya biar lebih produktifnya ke membaca akhirnya saya ikutlah lomba-lomba di luaran sana untuk bisa mengasah kemampuan saya membaca dan untuk program kita baca sendiri yang tadi yang saya sebutkan meng-upkan lagi diskusi melalui buku kayak itu kak baik nah pemirsa Satirafa TV dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Farhan dan juga Kak Sheila tadi dari sini bisa kita lihat bahwa tidak hanya tentang cara untuk meningkatkan menit baca itu sendiri tapi juga kita mendengar bahwa banyak sekali manfaat dari membaca jadi kita tidak hanya menghilangkan rasa bosan nih tapi juga menemukan makna dan manfaat dari membaca tadi betul Kak nah jadi dari apa yang disampaikan oleh Kak Farhan dan juga Kak Sheila tadi kita bisa dengan melakukan diskusi seperti kata Kak Sheila tadi dan juga menurut Kak Farhan sendiri kita bisa meningkatkan rasa keinginan untuk mengetahui dan juga senang terhadap membaca tersebut dan tentunya harus dengan sedikit paksaan ya Kak baik itu dari Kak Sheila ataupun Kak Farhan memang harus ada rasa untuk sedikit memaksa karena memang rasa malas ini hadirnya dari diri kita pribadi sendiri teman-teman sekalian nah mungkin setelah tadi mendengar apa yang dipaparkan berbicara tentang membaca secara tidak langsung kita juga menambah wawasan nih artinya kalau membahas tentang membaca sangat disayangkan kalau tidak berbicara tentang wawasan nah karena itu ada satu hal yang menarik di benak saya berbicara tentang membaca dan wawasan kira-kira dengan adanya membaca tadi dan juga artinya bertambah wawasan apakah itu dapat mempengaruhi kita untuk menyampaikan opini dan juga untuk berpublic speaking nah mungkin bisa nih dari Kak Sheila dulu baik terima kasih banyak kesempatannya Kak jadi memang membaca itu bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai public speaking tapi kemampuan public speaking itu tidak bisa terfokus kalau hanya teori saja Kak jadi harus praktek walaupun membaca itu bisa kita bilang menambah wawasan untuk berbicara tapi kalau kita tidak praktek sama saja tidak bisa untuk public speaking jadi menurut saya itu merupakan keterkaitan antara membaca teorinya dan juga praktek public speaking seperti itu Kak baik terima kasih Kak Sheila nah mungkin bisa nih dilanjutkan sama Kak Farhan kira-kira membaca ini selain dari meningkatkan wawasan kita apakah akan membantu kita dalam menyampaikan opini dan juga berpublic speaking seperti yang dikatakan Kak Sheila tadi betul juga korelasi antara public speaking dengan membaca itu ada keterkaitan di dalamnya tapi walau bagaimanapun namanya public speaking itu kalau gak praktek gak bisa juga untuk dilakukan bukan hanya sekedar membaca buku tapi kalau kita lihat di sini korelasinya menurut Farhan sendiri ada dan besar banget contohnya kalau Farhan dulu SMA itu kan suka baca-baca buku tentang kalau misalkan pelajaran hari ini bahasa Indonesia nah terkadang Farhan tuh suka baca buku bahasa Indonesia pelajaran apa yang mau dipelajarin hari ini gitu nah Farhan baca terkadang apa yang gak semua tapi gak semua yang kita dapetin terkadang apa yang ditanya guru itu kita tahu sedangkan teman-teman kita gak tahu tadi jadi dari situ kita berani untuk beropini menyampaikan pendapat apa yang kita tahu dari yang kita baca tadi nah dari situ kita udah mulai dari basicnya aja itu kita udah belajar bahwasannya public speaking ya public speaking untuk menyampaikan pesan kepada orang lain karena kan bukan masalah lancar atau gak lancar tapi berani atau enggaknya menyampaikan pesan itu kepada orang lain jadi setelah Farhan membaca buku kalau misalkan ditanya sama gurunya ini apa gitu ya Farhan tahu walaupun memang tidak tahu gak tahu-tahu banget tapi bisa menjawab nah dari situ kita belajar bahwasannya kalau kita membaca otomatis kita tuh jadi tambah wawasan tambah ilmu pengetahuan juga kita bisa beropini dengan fakta yang ada gitu dan juga bisa memperlancar public speaking kita untuk menyampaikan opini kepada orang lain seperti itu baik terima kasih jawaban dari Kak Sheila dan Kak Parhan ini sangat-sangat membantu kita nih teman-teman sekalian artinya memang meskipun secara tidak 100% membaca ini membantu kita untuk menyampaikan opini dan juga berpublic speaking akan tetapi membaca juga menjadi kunci karena kalaupun kita praktik tidak ada bahan untuk dibicarakan ya itu juga merupakan satu hal yang tidak bisa terrealisasi jadi memang saling melengkapi antara membaca dan juga praktik ini nah baik nih mungkin untuk yang terakhir nih Kak pertanyaannya karena tadi kita telah berbicara tentang aktivitas Kak Sheila dan juga Kak Farhan nih kira-kira gimana nih Kak caranya untuk memanajemen waktu baik itu dari Kak Sheila sendiri ataupun juga Kak Farhan tentunya memiliki cara yang berbeda dan caranya masing-masing mungkin bisa dari Kak Sheila lebih dulu Kak baik terima kasih banyak atas kesempatannya jadi cara saya untuk time management waktu biasanya saya ada to the list di HP yang biasa saya ketik sebelum saya prepare melakukan aktivitas sehari-hari karena saya sadar bahwasannya kegiatan saya itu sangat banyak dan juga memakan waktu sampai malam jadi ketika malamnya itu saya harus tahu dulu nih saya kemana dan nebeng sama siapa itu harus tahu sampai saya prepare dulu dari tempat lain ke tempat lain itu nebengnya sama siapa naik apa itu saya harus tahu dulu dan juga malamnya itu saya sudah ngechat teman-teman bisa nggak bareng ke sini atau nggak bisa nggak bareng ke sini saya sudah tahu dan prepare dari malam dan ketika saya bisa merealisasikan time management waktu yang saya buat malam saya akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas di pagi hari sampai sore harinya dan juga ketika malam biasanya orang yang berorganisasi ini pasti ada rapat nah jadi bagaimana caranya saya memanajemen waktu biar tidak mengganggu waktu tidur saya jadi ketika jam 22.30 itu sudah lewat batas untuk istirahat saya usahakan untuk izin di dalam rapat tersebut dan kembali istirahat untuk tidur karena kalau misalnya rapat itu bisa sampai malam banget kan kak jadi saya bentuk diri saya untuk memaksa walaupun saya apa sih yang dirapat masih kepo masih kepo-kepo dirapat itu saya paksa untuk op dulu dirapat baru istirahat karena besoknya lagi pasti ada lagi aktivitas yang sangat-sangat menguras energi jadi bagaimana caranya biar kita tidak sakit jangan sampai kita aktif aktivitas tapi kita tidak sayang dengan tubuh kita sendiri jadi time management waktu di malam hari untuk prepare itu perlu kak untuk kesehatan dan juga aktivitas kita supaya merata di semua organisasi seperti itu kak baik terima kasih nah teman-teman dari Kak Syaila aja nih tadi udah sangat luar biasa nih tipsnya jadi ada waktu yang memang kita gunakan itu sangat-sangat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan itu dikelola sejak dari malam harinya jadi ketika kita beraktifitas di pagi hari itu kita udah tahu mau ngapain aja berapa jam untuk aktivitas A dan berapa jam juga untuk aktivitas yang lain-lainnya nah selanjutnya nih dari Kak Farhan kira-kira bagaimana nih tipsnya baik seperti yang dikatakan Kak Syaila tadi bener banget kita tuh harus bisa mendisiplinkan diri kita kalau kita udah bisa mendisiplinkan diri kita dengan baik otomatis kita tuh bisa mengatur waktu kita juga dengan baik nah kebetulan Kak Rima Farhan ini salah satu orang yang street parent banget jadi kalau pulang tuh nggak boleh lebih dari jam 8 malam apapun alasannya kalaupun memang mau keluar malam ya malam keluarnya jangan dari sore atau dari pagi nggak pulang-pulang gitu bakal kena marah banget jadi sebisa mungkin Farhan tuh ngebuat schedule kayak ini kan ada beberapa acara seminar ya nanti di tanggal 8 dan 10 itu udah Farhan list banget tuh dari jam berapa kapan ini datangnya gitu siapa ini jadi Farhan tuh tahu kegiatan apa aja yang bakal dilakuin ke depan dan juga selain itu kita tuh harus tahu dulu Kak yang mana yang penting yang mana yang nggak kadang ini ya Farhan liat banyak orang-orang yang kayak ngelakuin hal-hal yang nggak penting gitu yang kayak ini kan bisa nanti tapi dilakuin ini dulu gitu alhasil yang kewajiban tadi udah hilang sebenarnya duluan yang dilakukan gitu kebanyakan orang seperti itu jadi kebanyakan orang tuh nggak produktif karena membuang waktunya ke tempat-tempat yang nggak terlalu berguna gitu memang terkadang hiburan itu penting untuk kita hiburan tuh penting banget untuk menghibur diri untuk merilekskan diri tapi kita juga harus tahu mana yang lebih penting untuk kita dilakukan duluan mana yang lebih nggak juga jadi prioritas gitu nah kalau kita udah tahu yang mana prioritas yang mana nggak prioritas ya kita bakal tahu dan bisa memanage diri kita dengan baik karena kan tentunya kalau kita mau masuk ke dunia pekerjaan ya sebelum kita memanage pekerjaan dengan baik ya kita harus bisa memanage diri kita dulu kalau kita nggak bisa memperbaiki diri kita nggak bisa mengevisien nggak mevisienkan waktu untuk diri kita sendiri ya otomatis nggak ada orang yang mau ngajak bekerja juga kan karena itu memang korelasinya tuh sampai ke masa depan gitu Kak kalau misalkan membahas mengenai masalah waktu mungkin itu Kak tambahan dikit nih Kak Riman boleh-boleh jadi maksud tangan tadi adalah kebutuhan sama keinginan itu dibedakan makanya kita harus ada prepare di malam hari jadi biar tahu mana yang lebih urgency mungkin ketika kita bisa prepare lebih malam di malam harinya maksudnya itu kita bisa tahu mana yang keinginan mana yang kebutuhan supaya kita tidak melakukan aktivitas yang tidak sebenarnya tidak terlalu arjen seperti itu baik terima kasih Kak Parhan dan juga Kak Sheila jadi pemirsa Sotirafa TV dari apa yang telah diceritakan nih oleh Kak Parhan dan juga Kak Sheila tentang manajemen waktu ini bahwa memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mulai dari mengatur waktu itu dari malam hari dan juga mengetahui nih mana yang memang jadi kegiatan arjen untuk dilakukan dan juga menyampingkan hal-hal yang memang sebenarnya tidak begitu penting untuk kita lakukan nah dan selain dari itu tentunya untuk bisa menjalankan aktivitas kita kita harus bisa menjaga diri kita untuk tetap konsisten dan juga menjaga kesehatan benar sekali nah mungkin ini saja nih Kak yang bisa kita perbincangkan di hari ini semoga menjadi manfaat nih untuk kita semua dan juga tentunya memotivasi kita pemirsa Sotirafa TV untuk juga mengikut jejak dari Kak Sheila dan juga Kak Farhan nah mungkin itu saja Kak terima kasih atas kehadiran dan keberkenanan Kakak untuk bisa berbincang dengan kami hari ini terima kasih kembali Nah Pemirsa Sotirafa TV mungkin inilah yang dapat kita bicarakan hari ini apabila ada beberapa kata-kata yang memang kurang berkenan untuk didengar kami meminta maaf dan kepada Allah tentunya kami memohon ampun demikianlah terima kasih saya Rima Medista Elmi dan juga kru yang bertugas hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh